We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel AININJES Seperti biasa AININJES bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten kali ini kami nge-plog perihal water heater ya Ini saya ngecek water heater, ternyata ini water heater sudah lama tidak terpakai Oke, sepertinya karena ini saat kita pembukaan saja untuk ngelepas dulu double napple Eh, double napple fleksibelnya ya Stop keran-stop kerannya pada lapuk gitu Sudah pada patah ya Ketas sekali Nah, kalau seandainya permasalahan seperti ini Banyak spare part yang diganti ya Contohnya ini walaupun kita Intinya kita Rincikan dulu Pembiayaannya Apakah nanti Pembiayaannya itu separoh harga baru Atau bagaimana Nanti kita tinggal ngajukan Ke customer Apa mau tetap diperbaiki Diganti spare part-spare part yang rusaknya Apa mau ganti baru Satu set gitu ya Tapi kalau untuk Mengenai Stop keran Dan fleksibelnya Walaupun sudah mulai kaku Atau karat Atau pada Bocor gitu Walaupun beli baru Ya tetap Kalau masalah fleksibel Stop keran itu tetap Diganti Oke Kerusakan-kerusakannya Ya seperti ini Sudah kami Cek ya Di bagian Sirkulasi air Sirkulasi air yang untuk Dipanaskan itu Ternyata ada Kebocoran Nah sumber Permasalahannya Makanya kelihatan Berkarat Itu karena Ada kebocoran Tidak keprediksi Atau tidak Buru-buru Diperbaiki Atau Manggil tenisi Lalu berikutnya Ini Selain Sirkulasi Yang bocor Sirkulasi air Yang bocor Yang lebih Gawat lagi Ini Pipa inlet Disini ada Pipa inlet Yang ternyata Begitu kita Potek Pake Tangan aja Sudah pada Lapuk Inlet Pipa inlet Nah lalu Berikutnya Pas Yang rusaknya Itu Dia punya Spool Modul Modul Pemantik Ya mungkin Semua ini Kerusakan Ini akibat Dari Adanya Kebocoran Lalu Lalu Dia punya Bug Baterai Juga Udah Lapuk Penutupnya Ya intinya Sperpat Sperpat Ini Yang kami Beri tanda Atau gambaran Ini Ini adalah Yang rusak Rusaknya Ditambah lagi Kalau kita Lihat Ke Bagian Dalam Nah ini Gambaran Posisi Satu Bloknya Itu Pipa Inlet Air Inlet Water Inlet Ada Disini Ini Kalau kita Yang Bekas Patahan Itu Kalau kita Potek Itu Sangat Getas Jangankan Pake Kunci Pake Tangan Kosong Kita Potek Itu Sangat Getas Sekali Itu Pipa Water Inlet Nah Terus Di bagian Dalamnya Juga Selain Permasalahan Pipa Intalasi Atau Pipa Sirkulasi Yang Bocor Dari Sil Membran As Membran Juga Itu Ada Kebocoran Sehingga Mengenai Kena Bocornya Tersebut Kena Kemikrosuit Jadi Mikrosuit Nya Juga Ikut Berkarat Rusak Mikrosuit Itu Rusak Gara-gara Sil As Ini Bocor Sil As Membran Membran Ini Bocor Terus Begitu Kita Rincikan Detailnya Kerusakan Kerusakannya Saya Seperti Ini Ada 7 Item Dari Satu Unit Pertama Flexible Dan Stop Run Sudah Lapuk Bocor Terus Yang Kedua Set Modul Pemantik Juga Mati Total Yang Ketiga Pipa Sirkulasi Yang Tadi Saya Katakan Pipa Sirkulasinya Itu Ada Yang Bocor Terus Pipa Inlet Lapuk Untuk Air Masuknya Itu Dari Instalasi Air Masuk Water Heater Pipa Water Inlet Bok Baterai Lemah Lapuk Penutupnya Sudah Pada Patah Microsuit Terusak Gara-gara As Silas Membran Itu Bocor Ya Tentu As Membrannya Kita Ganti Saja Ya Karena Begini Kalau As Membran Microsuit Boc Baterai Itu Murah Murah-murah Banget Jadi Kita Gak Ada Salahnya Spare Part Itu Kita Ganti Baru Nah Yang Permasalahannya Itu Yang Lumba Yang Mahal Gitu Ya Adalah Pipa Inlet Water Inlet Seperti Ini Di toko Online Itu Saya Browsing Cari Di Google Itu Hanya Ada Di Satu Tempat Walaupun Di Beberapa Toko Online Itu Ada Baik di Toko Fedia Bukalapak Sofi Gitu Ya Itu Semua Ada Tetapi Pemiliknya Ya tetap Satu Gitu Pemiliknya Pemilik Tokonya Tersebut Adalah Satu Nah Tidak ada Saingannya Lagi Yang menjual Ini Dan Saya Lihat Dari Yang Komen Dari Beliau Yang Sudah Membeli Pipa Ini Ya Ternyata Pipa Ini Itu Bukan Aslinya Gitu Ya Mungkin Hasil Kreatifitas Pengrajin Itu Bisa Membuat Seperti Ini Cuman Disayangkan Dari Yang Komen Yang Sudah Membeli Ini Menurut Beliau Ini Tipis Sudah Mahal Barangnya Tipis Jadi Akhirnya Saya Berpikir Begini Yang Aslinya Saja Bisa Kropos Bisa Lapuk Seperti Itu Apalagi Kalau Kita Membeli Yang Istilahnya Kualitasnya Nomor Dua Kita Ikutin Yang Komentar Yang Sudah Membelinya Ya Seperti Itu Keadaannya Ya Berarti Nanti Nanti Usianya Tidak Akan Lama Sudah Mahal Tipis Ya Otomatis Nanti Usianya Tidak Akan Lama Oke Jadi Akhirnya Saya Tidak Tidak Membeli Water Inlet Ini Tetapi Kami Bersaha Membuat Sendiri Yang Saya Membuat Sendiri Dari Pipa Air Panas Ripeng Itu Yang Sering Disebut Ripeng Yang Warna Oren Lalu Keninya Saya Mempergunakan Keni Dari Kuningan Untuk Air Panas Yang Biasa Disambung Untuk Penyambungan Ke Ripeng Pipa Air Panas Ripeng Ya Seperti Instalasi Itu Instalasi Air Panas Sudah Pasti Ada Yang Namanya Pipa Ripeng Nah Seperti Ini Ini Adalah Contoh Kami Saat Membuat Water Inlet Saya Buatnya Dari Keni Yang Biasa Dipasang Di Pipa Ripeng Seperti Ini Jadi Ini Saya Ujungnya Ya Asnya Itu Kita Gerinda Kita Ratakan Nah Hasilnya Seperti Ini Mudah-mudahan Seperti Ini Insya Allah Hasilnya Maksimal Nah Dulu Waktu itu Saya sempat Membuat Dulu Membuat Dengan Tembaga Tapi Sayang Dia Punya Drat Drat Itu Karena Sangat Halus Sekali Jadi Ketutup Sama Cairan Dari Lasannya Tersebut Karena Proses Pengelasannya Yang Cuman Tinggal Sedikit Ada Sisa Drat Tadinya Saya Memangpatkan Pipa Tembaga Ternyata Drat Yang Cuman Tinggal Sedikit Itu Ketutup Cairan Alat Las Akhirnya Saya Mengambil Kesimpulan Oke Kita Usahakan Ganti Dengan Keni Dan Pipa Yang Biasa Dipergunakan Instalasi Air Panas Ini Namanya Yang Orang Ini Pipa Ripeng Kalau Di Tempat Saya Ya Nah Ini Seperti ini Lapuk Sudah Inlet Yang Lama Water Inlet Yang Lama Sudah Lapuk Banget Oke Lah Kita Tinggal Susun Seperti Apa Jadinya Nanti Kita Tepatkan Disini Nanti Di Akhirnya Kita Tinggal Mempergunakan Sok Drat Luar Kuningan Juga Seperti Ini Tepat Tepat Nanti Tapi Ini Ujungnya Yang Di Bawah Saya Belum Kasih Sok Drat Dari Kuningan Juga Belum Jadi Ini Hanya Penampilan Prosesnya Penempatannya Nanti Bahannya Ya Seperti Ini Nah Sebelum Dirakit Pembuatan Inlet Air Panas Gas itu Water Inlet Kita Bongkar Dulu Keseluruhan Plan Plannya Baik Plan Untuk Gas Kita Pelumasin Lagi Kasih Gumuk Atau Pengatur Besar Besar Kecilnya Gas Plannya Itu Stop Run Anggaplah Stop Run Kalau Saya Sibilangnya Plannya Itu Kita Bongkar Kita Bersihin Total Nah Ini Water Inlet Yang Sudah Jadi Kita Mau Pengetesan Dulu Kebocoran Kita Tes Dulu Kasih Tekanan Ini Kami Mempergunakan Pompa Pendorong 135 Alhamdulillah Pipa Ripeng Eh Pipa Ripeng Yang Kami Pergunakan Untuk Inlet Di Pipa Water Ritter Ini Tidak Ada Kebocoran Dan Ini Juga Kebocorannya Yang Di Pipa Instalasi Sudah Kami Elas Alhamdulillah Tidak Ada Yang Bocor Baik Setelah Melalui Uji Kebocoran Kita Pasang Pasangkan Lagi Hasil Pemasangan Keseluruhan Komponen Yang Separ Part Yang Baru Diganti Kita Pasang Pasangkan Kembali Seperti Ini Tampilannya Dan Ini Pipa Ripeng Water Inlet Yang Kami Buat Seperti Ini Penampakannya Ini Baterai Kita Ganti Baru Ini Sepul Juga Kita Ganti Modul Kita Ganti Berikut Ke Busi Businya Dua Busi Lalu Ini Di Dalam Ini Ada Microsuite Kita Ganti Juga Oke Seperti Inilah Penampakan Setelah Dirakit Kembali Dan Dipasangkan Komponen Komponen Tersebut Kita Tinggal Uji Keseluruhannya Baik Kita Tes Keseluruhannya Alhamdulillah Ini Nyala Semua Pengapiannya Sangat Biru Sekali Hasil Airnya Tentu Panas Kita Tutup Kran Mati Kita Buka Kran Nyala Kita Tutup Lagi Kran Mati Kita Buka Nyala Seperti Itulah Sistem Dari Water Heater Gas Oke Seperti Itulah Reparasi Perbaikan Unit Water Heater Yang Dianggap Termasuk Kondisi Yang Sangat Parah Tapi Sekarang Alhamdulillah Sudah Normal Kembali Jadi Intinya Kalau Seandainya Kita Merubah Yang Penting Jangan Merubah Sistem Kerja Yang Penting Jangan Merubah Sistem Yang Sudah Diterapkan Pihak Pabrik Apalagi Memodip Menjadi Manual Yang Tadinya Otomatik Menjadi Manual Karena Yang Dikawatirkan Kalau Dibikin Manual Nantinya Kita Kelupaan Jadi Sistem Otomatik Yang Diterapkan Pihak Pabrik Jangan Sampai Kita Merubahnya Kalau Untuk Bagian Bagian Komponen Yang Seperti Yang Kami Lakukan Untuk Pipa Inlet Maupun Pipa Outlet Ketika Bermasalah Hal Tersebut Kita Bisa Memodipnya Dengan Bahan Bahan Yang Lain Tetapi Sekali Lagi Kalau Sistem Kerja Dari Perangkat Water Heater Ini Jangan Sampai Mengurangi Dari Sistem Yang Sudah Diterapkan Pihak Pabrik Karena Pihak Pabrik Sudah Melalui Uji Untuk Keamanan Unit Itu Sendiri Serta Keamanan Pihak Penggunanya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ainin Jais Terima kasih Ya guys Jangan Lupa Like Comment Dan Like Sabar Luntung 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 Tidak 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 Tidak